Yang berikutnya leadership dan social influence. Leadership ini bisa dititupkan kepada kemahasiswaan lewat himpunan atau BEM. Bisa juga di dalam mata kuliah melalui tugas-tugas kelompok. Kemudian social influence, kalau bisa sih, namanya pengabdian masyarakat itu berbasis kepada mata kuliah. Juga berbasis kepada bidang kajian kita tadi. Jadi kalau di sana tadi kita ngomongkan tentang game, mobile, dan game, bisa jadi. Social influence ini kita ambilkan dari pengalaman di masyarakat. Jadi saya contohkan misalnya mitra kita, misalnya Pak Lurah. Pak Lurahnya kepingin supaya administrasi di Kelurahan itu lancar. Sehingga kalau mengurus KTP, syarat-syaratnya bisa di-upload lebih dahulu. Di-upload, di-upload, di-upload. Anak-anak yang pemerogaman mobile bisa berusaha untuk men-support beliau. Jadi social influence ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita jadikan sebagai bagian dari pembelajaran di kelas. Teknologi use, monitoring, and control. Teknologi design, and programming. Ini sebetulnya sih jurusan apapun ya. Tidak jurusan informatika saja ternyata disuruh bisa merogram. Berarti informatika bisa membuka salah satu mata kuliah yang layanan untuk mata kuliah di prodi-prodi lain. Layanan, artinya prodi lain nanti bisa ngambil mata kuliah ini. Silahkan mau Python, mau apapun yang bisa dimainkan untuk orang yang non-informatika. Bapak Dekan bisa bikin tugas yang tugasnya itu untuk setiap prodi itu punya kemampuan programming. Walaupun enggak banyak, sebisa mungkin punya kemampuan programming. Humaniora masa ada programming? Ya, dikit-dikit punya lah. Misalnya pemasaran, pemasaran walaupun sedikit usaha akan punya. Marketing ini. Misalnya dia cara meng-cluster customer. Ya, belajar lah cara meng-cluster customer itu bagaimana. Customernya ada seribu ini di-cluster. Nanti dipelajari behavior-nya. Sehingga kalau mau promosi ke mereka, itu kontennya apa yang paling sesuai. Betul enggak ya? Itu programming. Diusahakan barangkali jurusan lain di fakultas yang ada di data untuk bisa tahu mana saja yang kira-kira bisa ditambahkan programming-nya. Itu. Dari fakultas-fakultas yang ada ini. Eh, berapa fakultas sih, Pak? Saat ini. 5 fakultas, 16 jurusan. Ya, ya. 5 fakultas, 16 jurusan. Itu kalau bisa, mereka itu punya kemampuan programming. Ya, mungkin mesin juga bisa. Sipil juga bisa. Sekarang ini sipil itu malah lagi kayak diajar sama 3D printer. Surah-surah mereka bangun sesuatu, ternyata kalau sudah ada gambarnya yang 3D, tinggal enter, jadi bangunannya itu. 3D printer. Sekarang ini kecerdasan artificial atau artificial intelligence sudah masuk di bagian sipil. Mesin industri, pertanian, juga demikian. Semua fakultas ini layak untuk bisa punya kemampuan programming. Yang agama apa mungkin? Bisa saja, mereka harus tahu. Walaupun sedikit ya. Sekarang ini kan e-book dalam bidang agama, kalau dikenalkan cuma maksudnya pasang milan. Sekarang sudah makin banyak teknik yang lebih baik lagi. Baik, kita kembali ke ini tadi. re-silence, stress tolerance, and flexibility. Ketahanan itu tidak gampang menyerah. Reasoning, cara bikin alasan itu artinya analisis satu masalah, problem solving, dan ideation. Karena itu mereka harus diajari komputer-komputer meskipun bukan bidang informatika. Ini ungkapan dari Pak siapa ini? Punya Accenture ini. Pak Pernantem. Digital itu adalah main reason just over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared. Jadi gara-gara digitalisasi saat ini itu banyak perusahaan besar itu pada hilang. perusahaan 500 besar dunia itu mulai banyak yang hilang sejak tahun 2000. Kita tahu lah Fuji kayak gitu kan luar biasa dulu itu. Sekarang begitu ditemukan kamera digital kenapain kita nyetak foto? Coba kita perlu nggak sekarang nyetak foto? Ya perlu tapi beberapa aja paling beberapa lembar itu aja untuk kena taruh tembok. Tapi hari-hari kan nggak perlu sudah untuk album nggak pakai kamera digital ribuan foto bisa kita simpan. Nah ada satu yang saya coba highlight di sini keberpihakan kepada anak muda yang baru tumbuh dan berkreasi. Saat ini bisnis-bisnis yang baru ini itu banyak dikemasai bisnis yang orientasinya adalah anak muda ini yang baru tumbuh. Kenapa kok baru tumbuh? Soalnya bisnis yang baru ini dulunya nggak ada. Yang ada adalah saat ini. berarti mereka tidak terpaku kepada yang sudah terjadi. Maksudnya orang tua-tua biasanya orang yang sudah punya pengalaman banyak itu mereka banyak mengalami trauma-trauma. Nggak mungkin iso orang Indonesia nggak mungkin iso masalahnya terlalu banyak di kepalanya itu akibat pengalaman pengalaman masa lalunya. Nah kalau anak baru anak muda itu kan nggak punya pengalaman masa lalu seperti itu. Pikirannya idenya itu seringkali liar. ide kubin begitu kubin-kubin ini. Siapa yang bayangkan dulu dengan Tokopedia seperti ini? Bisa beli wala bakul rujak aja bisa dibeli dari kampung lain. Jangan dulu yang nggak. Bakul rujak itu ya kampung situ yang beli. Beli tau tempe ya di situ. Sekarang beli apapun kita tinggal memilih tokonya di Tokopedia. Ini adalah ide-ide orang yang memang tidak punya masa lalu yang berada. sehingga berkreasinya itu tanpa batas. Nggak ada keterbatasan. Kalau ada yang punya waktu bisa ke Surabaya coba ke jalan tunjungan di sana ada koridor salah satunya yang aktif di situ adalah relief. Dia punya analisis bahwa jumlah psikolog di Indonesia itu nggak banyak dan orang yang punya masalah pribadi itu banyak. Tapi mereka nggak bisa akses psikolog. karena itu disediakan apps yang namanya relief ini yang isinya adalah himpunan psikolog Indonesia dan masing-masing jurusan psikologi. Sehingga customer-nya bisa sharing, bisa konsultasi terhadap apa yang mereka depresi sekarang. Ini relief, ini re-blood ini. Apps juga dia bisa melayani calon donor darah, pendonor. ini menemukan tempat untuk bisa donor atau customer-nya orang yang butuh darah. Di mana dia bisa mendapatkan darah. Mungkin ada orang pasiruan lagi di rumah sakit butuh transfusi darah. Tapi darah yang tipe yang dia punya itu nggak ada di PMI-nya. Ini bisa dicek di sini. Di mana si darah itu berada dan bagaimana cara mendapatkannya itu ada. Ini re-blood ini punya andil besar dalam kesehatan manfaat. Zaman dulu nggak mungkin darah itu ya PMI harus ngomong sama rumah sakit ya sudah. Ini yang saya sebut kreativitas tadi. Ide yang seperti ini kita mainkan di dalam kelas-kelas kita. Entah itu kelas database, kelas jaringan, pemrograman web, pemrograman game. Itu semua kita bisa memainkan di sana dengan projek-projek yang ide-nya juga silakan seliar mungkin, sengawur-ngawur mungkin. Ya tentu saja ada dosennya. Dosennya dia mengarahkan. Kalau terlalu ngawur nanti nyasar-nyasar masuk hutan nggak bisa keluar lagi. Nah dosennya yang mengarahkan. Awas-awas ada jurang. Kalau nyemplung kamu nggak bisa bangun lagi nanti. Belok kiri, belok kiri. Itu ada dosennya. Genda kota ini apps juga ini aplikasinya bisa tahu ini informasi tentang acara dan event. Sehingga kita bisa menghubungkan masyarakat yang butuh hiburan dan pihak penyelenggara yang ingin acaranya dipadati pengunjung. Sekarang mungkin belum bisa ya ada pandemi. Tapi banyak juga sekarang ini event-event baru yang diadakan secara online. Nggak tahu ini dalam sehari berapa webinar ini. Saya bingung juga ini yang diikuti yang mana ya. yang wajib-wajib aja yang diperintahkan oleh kampus, oleh pimpinan ya harus ikut. Tapi yang nggak diwajibkan nanti dulu. Saking banyaknya dalam tiap hari. Belum di YouTube itu. Banyak sekali. Yang bagus-bagus juga banyak. Baik, nanti ini berarti SKPI-nya harus dibikin ketika anak lulus itu semua dimasukkan ke sini. SKPI. Rumusan JPL-nya tadi sudah dan yang baru ya tadi masuk perlu di-edit lagi, di-revisi. kemudian kejuaraan apa yang dia punya. Kalau bisa dibikinkan SIM. SIM tentang prestasi mahasiswa. Silakan Bapak Dekan menganggarkan untuk pengembangan sebuah SIM yang mencatat semua prestasi mahasiswa. Tujuannya ketika menerbitkan SKPI nanti semua prestasi itu bisa langsung di-upload ke dalam SKPI. Termasuk juga dia ikut UK menurut kegiatan ekstra kurikuler apa saja itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Untuk KP kerja praktek atau magang atau internship itu masuk di sini dituliskan dengan detail. Supaya apa? Supaya jadi profil anak itu ketika dia melamar pekerjaan dia akan dibaca sebagai pengalaman yang menguntungkan. Yang kelima ini juga kalau ikut pelatihan-pelatihan apapun sekali lagi di SIM tadi itu kalau misalnya bisa menampungi ini semua ini tinggal di-retrieve dimasukkan ke dalam SKPI. Ini SKPI sudah keterangan mendampingi jasa. Udata sudah bikin kan ya SKPI untuk setiap lulusan? Sudah prof. Baik. Ini dilengkapi dengan itu. Sekarang kita masuk ke yang merdeka belajar. Jadi kalau kurikulumnya yang kakak ini tadi sudah komplit baru kita bisa mulai ini. Jadi kalau belum komplit di sana masuk ke sini nanti nyasar-nyasar kita. Karena belum ada kelengkapannya tapi sudah berangkat. Kendarannya dilengkapi dulu. Lampu ratingnya, lampu dimnya semuanya beres. Bencinya ada. Baru kita masuk ke merdeka belajar. Ya. Pada intinya yang paling heboh dari merdeka belajar ini adalah hak belajar tiga semester di luar prodi. Ini ada di dalam buku panduan merdeka belajar kampus merdeka. Silahkan di-download bukunya ini. Udah pada download kan ya. Bisa langsung dibuka di sana. Parmen dikut diatur oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan. Hak belajar ini berarti hak dari mahasiswa yang harus dipenuhi oleh kampus. Bukan haknya kampus untuk ditawarkan bukan haknya kampus ini. Kampus itu wajib menyediakan. Kapan hari ada yang bilang Pak Rektornya kami enggak berencana kok bikin medegah belajar enggak berencana ngambil. Bukan berhak Pak. Apa itu wajib? Itu ada permedik punya itu. Mahasiswa yang berhak. Mahasiswa berhak ngambil dan berhak tidak ngambil. Karena itu disini ada dua jalur ya dari semester 1 sampai 8. Jalur pilihan 1 dan jalur pilihan 2. Jalur pilihan 1 berarti mahasiswa berhak ngambil jalur yang seperti biasanya. 1 sampai 8 sebagaimana kurikulum yang kita bahas tadi. Jalur 2 1 sampai 5 saja yang diambil. Karena itu diusahakan kompetensi yang kita ajarkan tadi sudah selesai di semester 5. Sebisa mungkin. 6, 7, 8 pilihan-pilihannya dari situ. Tapi yang 5 harus sudah selesai. Supaya dia layak disebut anak-anak informatika. setelah semester 5 dia diberi hak juga untuk memilih mata kuliah lintas disiplin. Jumlahnya sampai 20 SKS. Ini maksimum ya. Jadi kalau dia ingin ngambil 20 SKS 21 SKS nggak boleh. Saya ingin 30 SKS nggak boleh. Kebanyakan. Yang lintas disiplin 20 SKS mungkin setara misalnya 7 mata kuliah jadi 21 tambah 1 ya. Satunya dari sini boleh saja. Silahkan ditetapkan. Tapi bahwa dia punya hak untuk ngambil mata kuliah dari prodi lain. Sejarah informatika boleh ngambil di mesin. Boleh ngambil di psikologi. Enak ini jidharta ini. Kenapa? Karena punya 5 fakultas. 16 prodi yang beda sekali. Sangat beda satu sama lain. apa perlunya anak informatika kuliah di administrasi niaga? Perlu. Karena dia nanti bikin aplikasi yang memuluskan perniagaan. Di mana administrasi dalam perniagaan itu butuh untuk diotomasi. Apalagi sekarang dengan kita terbiasa untuk melakukan otomatisasi dan marketplace perniagaan zaman sekarang itu marketplace. Nah marketplace ini bagaimana implementasinya? Terus ilmu komunikasi apa perlunya? Perlu sekali. Anak informatika gak ngerti ilmu komunikasi nanti yang diajak bicara adalah manusia soalnya oleh program itu. Kalau programnya itu gak bisa ngajak omong manusia akhirnya setiap kali yang dimintakan untuk diinputkan manusia yang gak tahu salah. Jadi perlu komunikasi. Psikologi juga demikian. Boleh silahkan ngambil salah satu salah empat salah tiga dari lima fakultas ini 16 prodi untuk diambil sebagai bagian dari dua pulas KS ini. Silahkan dipilih. Untuk itu saya anjurkan Bapak dia kan sudah memulai dari fakultas teknik sendiri di setiap prodi untuk menyediakan mana mata kuliah layanan untuk prodi lain. Jadi usul saya adalah setiap prodi menyediakan mata kuliah layanan atau kita sebut mata kuliah pengayaan. Mata kuliah pengayaan untuk prodi lain yang dibuka secara terbuka untuk mahasiswa dari prodi lain. Jadi usulan berikutnya adalah setiap prodi menyediakan mungkin untuk saat ini dua misalnya. Setiap prodi bikin dua mata kuliah pengayaan. Nanti semester depan atau tahun depan bisa ningkat jadi tiga atau empat mata kuliah pengayaan. Silahkan mungkin ada anak mesin ingin mengambil database boleh saja di mata kuliah pengayaan. Yang berikutnya adalah semester tujuh atau tahun lepas yaitu ada delapan bentuk yang bisa diambil di semester tujuh ini. Itu tambah lagi tugas akhir. Jadi dua semester ini bisa mengambil delapan bentuk kegiatan. Kita cek sekarang ya. Kegiatan itu apa saja. Tapi sekali lagi di sini gambar ini menunjukkan bahwa ada dua jalur pilihan. Mahasiswa itu bisa milih pilihan satu yang kayak sekarang atau milih pilihan dua yang setelah semester lima dia mengambil berapa SKS ini? 20 tambah 20. Slide-nya tidak berubah. Slide. Oh. Slide-nya belum berubah ya? Oke. Sebentar. Ini sudah nampak? Sudah nampak kah? Sudah. Sudah nampak belum? Sudah ya? Jadi ada pilihan satu dan pilihan dua. Yang pilihan satu adalah sesuai dengan kurikulum kita tadi. Yang pilihan dua hanya sampai semester lima yang sama dengan kurikulum kita. Yang 6, 7, 8 itu boleh pilih. 20 SKS di dalam kampus Yudharta sendiri tapi beda prodi. Yang 20 SKS lagi di luar Yudharta. Ini yang agak memiliki yang di luar prodi ini. Yang di luar perguruan tinggi ini. Yudharta mau kerjasama sama mana? Itu yang perlu dipertanyakan. Alhamdulillah kita punya PTNU. PTNU ini bisa diajak bicaranya. Misalnya ngomong sama Komarudin. Terus Komarudin. Sama Unidu. Sama Nurul Jadid. Punya Universitas Nurul Jadid. Itu mereka semua itu juga butuh kerjasama. Karena itu silakan aja kapan-kapan kumpul cocok-cocokkan mata kuliah. Mata kuliah mana yang mau diambil oleh kampus dari mahasiswa kampus masing-masing. Bisa saling mengambil. Apakah wajib? Tidak wajib. Ini hak. Kalau hak itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Nah, mungkin pertanyaan adalah pertimbangan apakah seseorang kok mau milih ngambil mata kuliah di Yudharta? Misalnya ini. Misalnya Universitas NU Sumatera juga ada. Yang tidak NU juga ada. Apa kira-kira pertimbangannya? Menurut saya pertimbangannya adalah karena kita sudah kadang-kadang deklarasi bahwa kita itu canggih pada komputasi cerdas dan canggih pada mobile dan game dan canggih pada komputasi jaringan. Karena itu pengunggulan tiga ini harus dideklarasikan. Melalui visi atau melalui capi dan pelajaran harus dideklarasikan. inilah alasan mengapa sampai orang mau kuliah di dan sebaliknya yang Yudharta juga bisa ngambil dari kampus lain. Coba dicek sana unggulnya apa. Atau yang mungkin unggulnya di pertanian. Maka kuliah di situ pilihan pertanian. Bukan wajiban. Mahasiswa berhak untuk ngambil. Dan kalau mereka ingin ngambil tidak boleh dihalang-halangi oleh kampus. karena hak. Yang terakhir adalah tugas akhir. Saya lanjutkan sedikit. Kalau gitu delapan itu apa? Ini yang di luar bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Yang barusan saya sampaikan tadi adalah yang nomor empat ini. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu berarti mahasiswa Yudharta mengambil mata kuliah di kampus lain. Kalau dulu kampus lain itu adalah perguruan tinggi di luar negeri. Kalau itu banyak teman-teman yang akhirnya sibuk bikin Yudharta dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ada yang Thailand. Wah, kumpul orang berapa? Tahan-tahan. Wari tanda tangan MUI-nya disimpan. Tidak ada apa-apa. Terus-terusannya apa ini? Ya, Waalaikumsalam. Tidak ada apa-apa kan? Kadung T2AK Kadung Ruwet ngurusnya ternyata tidak ada apa-apa. Nah, karena kemoncolan atau pengen ke luar negeri semuanya. Nah, coba kita yang gampang-gampang dulu. Di dalam negeri ini juga banyak teman yang bisa diajak kerjasama. Perguruan tinggi dalam negeri. Tidak harus perguruan tinggi luar negeri. Ya, boleh perguruan tinggi luar negeri. Tapi yang dalam negeri juga boleh. Ini yang keempat tadi pertukaran pelajar ya. Sampai sini mengenai ada yang tanyakan. Saya persilakan. Apa boleh anu jawab? Pak, apa, ngecek apa yang udah saya yang ini kah? Ya, model IBKM pro di informatika. Mungkin salah apa benar? alaman. Alaman. Ini. Ya, benar. Sampai bawah itu sesunan mata kuliah juga sama framework. Semester 1 sampai semester 5 itu masih di prodi sendiri. Semester 6 di prodi lain tapi di perguruan tinggi sendiri. Jadi, pembelajaran di PT lain bukan. pembelajaran di PT sendiri ada prodi yang lain. Ini kebalik ini ya. Pembelajaran di PT sendiri tapi pada prodi yang lain. Semester 6 coba di cek kembali di sini tadi. Mata kuliah lintas disiplin tapi di dalam prodenya sendiri. Semester 7 8 pembelajaran luar PT atau magang atau asistensi mengajar atau wira usaha. Kalau asistensi mengajar enggak termasuk. magang wira usaha asistensi mengajar asistensi mengajar enggak termasuk. Yang termasuk apa saja? Ada 8. Magang praktek kerja ada dosen yang ditugaskan untuk mendampingi magang. 2 proyek desa 3 mengajar di sekolah 4 tadi sudah pertemuan pelajar 5 riset dosen bukan membantu mengajar tapi membantu riset jadi kalau dosen-dosen kita di sini 12 orang ini belum punya jurnal misalnya kenapa? Karena selama ini bikin sendiri ribetnya itu pada analisis data pengumpulan data sampai ribet pada mengumpulkan bagian-bagian yang harus ditulis itu bisa diperbantukan mahasiswa di sana untuk bisa ikut dalam riset miliknya dosen tadi silakan dari tiga ini kita target apakah prodi bisa beri target bahwa setiap tahun mesti ada dari komputasi cerdas satu paper yang publish setiap tahun ada satu paper dari mobile game yang publish setiap tahun ada satu paper jaringan yang publish sulit pak sulitnya apa kalau sulitnya teori yang mengetugasnya dosen dan nyari teorinya sulit pengumpulan datanya sulit eksperimennya bisa mempekerjakan mahasiswa di sana ongkosnya ongkosnya itu kalau dulu duit saja kalau sekarang boleh sampai duit tapi ada tambahan yang luar biasa ini SKS di ekivalensikan dengan SKS sehingga pada semester 7 yang digambar tadi itu jangan cuma dibatasi magang dan wira usaha tapi ada 8 magangnya sudah wira usahanya yang nomor 6 ini kegiatan wira usaha tapi masih ada lagi 7 ini yaitu meroyek silakan desain-desain di udarta untuk meroyek di perusahaan-perusahaan yang ada di pasuruan ini cukup banyak mungkin ngomong sama Sampurna PT Sampurna ada di situ kan ya ini proyek-proyeknya coba diambil informatika saat proyek itu banyak sekali yang harus dikerjakan nah mahasiswa boleh ikut mengerjakan di situ kalau bisa ada hubungannya dengan mata kuliahnya sehingga nanti bisa diekivalensikan dengan mata kuliah itu yang ke-8 proyek kemanusiaan cukup banyak kan ada problem-problem yang berhubungan dengan kemanusiaan kita punya Palang Merah Indonesia PMI kalau di NO ada CBNU apa CBNU ini CBNU ya di BWNO ada CBNU dan berbagai organisasi proyek kemanusiaan baik jadi jangan dibatasi hanya 2 ya tapi ada 8 jadi kalau tadi di sini cuma 2 ini nampak ya pembelajaran luar PT magang asistansi mengajar wira usaha asistansi mengajar kita hapus untuk magang dan wira usaha ini sah tapi tidak cuma 2 ada 8 semester 8 seminar dan skripsi skripsinya apakah boleh dari wira usahanya tadi diskripsikan boleh tidak masalah juga jadi wira usaha tadi dijadikan sebagai skripsi sah juga atau dilanjutkan ya dari wira usaha itu dilanjutkan menjadi skripsi oke silahkan kalau di sini ada yang ditanyakan ada pertanyaan saya saya persilahkan ya prof yang asistansi mengajar maksud saya karena profil lulusan kita itu ada beberapa yang menjadi guru SMK kemudian di pasuruan itu banyak SMK yang bidangnya itu RPL kemudian jaringan komputer apakah boleh nanti kita asistansi mengajar ke beberapa sekolah itu di wilayah pasuruan baik kalau di dokumentasi kita mari kita cek sebentar ini ini nanti ada cara-caranya langsung kepada mengajar ya mengajar independen kemanusiaan ini asistansi mengajar disatukan pendidikan jadi bukan di dalam kelas kita sekolah dasar menengah maupun atas sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil tujuannya memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmunya dengan cara jadi guru di satuan pendidikan itu tujuannya membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan penerimaan zaman caranya seperti ini daftar mentah kuliah di KRS pembekalan jadi sebelum diberangkatkan itu ada acara-acara pembekalan diberikan pembekalan oleh dosen jadi enggak terus dia nyambi ngajar begitu bukan tapi diniati direncanakan dengan baik pembekalan ini dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat berada di SMK tadi jadi ada persiapannya jadi kalau sukur berangkat ini enggak masuk yang ini berikutnya kolaborasi dengan satuan pendidikan wasiswa datang ke sekolah itu dan melakukan kolaborasi dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan itu ada rapat dulu apa yang kira-kira akan dipecahkan saya kira enggak sulit dan ini ini cuma sekedar pertemuan tapi harus ada supaya tidak asal mengajar yang berikutnya mengajar menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan tadi sampai penilaian akhir yaitu dilakukan dosen pemimpin dari kampus bersama guru pamong di satuan pendidikan mitra sekali lagi disini ada pemimpinnya tidak asal berangkat tapi di dalam yudara sendiri ada dosen yang diserai untuk pemimpin berarti ada konsultasi disitu kalau sudah selesai maka diberikan penilaian baik oleh dosen maupun oleh kepala sekolah disana atau guru pendamping disana nah kalau sudah selesai dikonversikan acara itu mengkonversi nilai dan pengakuan SKS saya kira enggak wajib harus jurusannya yang RPL dan komputer enggak harus begitu jurusan lain pun tidak masalah apalagi di udara sendiri kan punya unit sekolah banyak sekali ya satuan pendidikan di ngalah sendiri kan membutuhkan itu ya itu ada teknisnya terus lapor PDDT untuk dimasukkan sebagai SKS saya kira itu Pak oke itu ya ya Prof ini untuk yang belajar di prodi lain dalam kampus ini untuk konversi mata kuliahnya gimana kemudian sedangkan kadang setiap prodi itu mempunyai beban SKS yang berbeda baik kita sekarang menuju ke yang ngambil dari mata kuliah tetangga ya lagi praktek kerja penelitian riset jadi proyek independen proyek kemanusiaan pira usaha tadi enggak sampai situ baik kalau dari prodi lain atau dari kampus lain kita kan mesti usahara dulu nih apa mata kuliah yang ditawarkan oleh mereka sehingga lantas mahasiswanya secara sendiri tapi kita padahi soalnya dia cukup dari rumah masing-masing WFH kita SFH to be from home mungkin enggak sampai ngerepot di sana mungkin satu-satunya yang ngerepot adalah ada penilaian penilaiannya oleh dosen itu mungkin juga repot juga bikin transkripnya ini butuh butuh musawara kalau sudah musawara mari kita bikinkan perjanjian bahwa mata kuliah-mata kuliah ini boleh diambil oleh anak-anak dari kampus lain dengan ukuran SKS seperti ini jadi berapa SKS-nya silakan dirunding antara host dan pihak pihak mitra pihak kita dan pihak mitra silakan berunding mata kuliahnya apa SKS-nya pasti setara karena kita semua mengandung kita semua merencanakan 144 SKS enggak ada yang di sana itu sampai 200 SKS enggak ada nah sekarang kalau di luar negeri kalau di luar negeri S1 itu bukan 144 ada yang 200 ada 150 ada mungkin 250 bisa jadi nah saya sarankan tetap musawarah dulu di sana terus dilihat seberapa banyak aktivitasnya soalnya satu mata kuliah itu bukan 2-3 SKS di sana tapi mungkin bisa 6 SKS 7 SKS begitu kalau kita lihat jam kegiatannya itu kira-kira setara di sini 4 SKS ya sudah yang 7 tadi jadikan 4 SKS karena 7 kreditnya orang sana itu ternyata 4 SKS-nya orang sini misalnya begitu ini setelah kita kerja sama tadi musawarah atau kita pelajari dulu jam belajarnya di sana akhirnya ketemulah setara berapa SKS kalau di sini untuk diketahui aja kalau di peraturan ini tadi 50 menit tatap moka 60 menit 60 menit kegiatan 50 menit kegiatan struktur dan 50 menit kegiatan mandiri jadi total 150 menit untuk satu SKS nah itu sekarang diganti jam kegiatan nah kalau emang satu SKS adalah 150 seperti ini ya berarti sama 150-nya sana itu satu SKS-nya satu SKS ini paling gampang itu dilihat dari totalnya berapa SKS sih totalnya sini 200 mas 200 SKS tempat kami 144 paling gampang di porogabit aja ya dikalikan 144 per 200 gitu porogabit tapi mungkin lebih bijaksananya adalah dilihat dari berapa jam kegiatan di sana tapi kalau masih di Indonesia pasti menggunakan standar yang sama 144 SKS SKS-nya sama saya kira demikian ada lagi yang tanyakan ya ada tulisannya publik bisa untuk pemrograman untuk mendukung mata kuliah e-government ya betul jadi kita bisa ngambil mata kuliah dari prodi lain di udarta demi untuk nanti TA-nya di bidang e-government sah boleh aja dan itu SKS-nya bisa dikonversi untuk mata kuliah yang kira-kira bisa di-replace nah namanya kira-kira bisa di-replace itu ya ada analisisnya cuman tidak kenceng-kenceng tidak saklak sekali harus persis mata kuliah namanya apa nggak harus begitu jadi berkirakan cocoknya untuk mata kuliah tanya dengan prodi lain dalam perguruan tinggi bagaimana jalan teknisnya yang pada intinya sekarang ini kita melakukan apa saja ini perguruan tinggi atau rektorat melakukan ini untuk dekan melakukan ini untuk kaprodi melakukan ini untuk mahasiswa ini mitra ini kita coba cek dari perguruan tinggi ya dari rektorat rektorat menerbitkan ini mengikuti yang diatur pada permendiput nomor 3 2020 SNPT jadi wajib menyediakan dan rumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terus menyusun panduannya terus melakukan perubahan kurikulumnya kurikulum tadi ada perencanaan ada pembelajaran ada evaluasi pembelajaran penjaminan utuh untuk yang lurus 1-8 di dalam seperti yang lama boleh pilihan 1 dan untuk yang pilihan 2 itu setelah melewati semester 5 akan ada evaluasi apakah boleh untuk mengambil yang mata kuliah luar prodi yang kelima menyusun prosedur operasional tata cara mengambil SKS ini sekali lagi ini perlu komunikasi antar prodi silahkan rapat rapat pimpinan rapat pimpinan para akar prodi kumpul di pandu oleh Dekan dan PR1 untuk membahas tentang bagaimana operasionalnya ini cara ngambilnya ya bagaimanapun kan kita harus tahu SDM dari prodi yang lain itu bagaimana kemudian kalau ada kerjasama dengan mitra luar misalnya kita perlu MOU dan SPK MOU itu Memoran of Understanding yang tanda tangan adalah sesama rektor bahwa kita punya kerjasama tapi kerjasama saja tidak cukup kita harus sampai ke bagaimana realisisnya alias perjanjian kerjasama mengatur detailnya itu yang saya sebut tadi tentang pembayaran juga nanti mereka berapa ada beberapa program tinggi yang saling menggratiskan istilahnya resiprokal resiprokal itu kalau sampai ngirim saya 10 saya juga harus ngirim sampai 10 sama-sama nggak usah bayar ya kayak barter ada yang yang harus dibayar bayarnya berapa itu dari tingkat fakultas memfasilitasi daftar mata kuliahnya dan menyiapkan dokumen kerjasamanya udah diparap dulu kan baru dikirim kepada rektorat tak prodi menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kursus berdeka ini ini tadi sudah meskipun harus direvisi sedikit tadi misalnya semesternya mulai semester 6 untuk di luar prodi memfasilitasi mahasiswa yang mengambil pelajaran lintas prodi di fasilitasi dan menawarkan mata kuliah yang bisa diambil apa saja mata kuliah yang perlu diambil di luar prodi jadi emang gak sebarangan gak sebarangan langsung ngambil ke luar negeri misalnya tiba-tiba berangkat ke luar negeri ngambil mata kuliah apa menetit dulu ini punya kerjasama gak berjanjian sama rektor dan petunjuknya bagaimana terus ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pelajaran luar prodi dan luar prodi diisiapkan alternatif mata kuliah daring sehingga meskipun dia misalnya magang di suatu tempat dia masih bisa kuliah sambil magang itu misalnya dia kerja di Surabaya magang di Surabaya bisa masih tetap mengambil mata kuliah yaitu daring terus mahasiswa sendiri ini penuh rencana dengan dosen pemimpin akademik gak tiba-tiba berangkat tapi tanya dulu dosen wali terus mendatar program kegiatan perprodi ini mengikuti SOP-nya kampus pasar tanpa seratan ini dan mitra menyiapkan dokumen kerjasama dan melaksanakan kerjasama itu ini yang sudah digunakan di beberapa kampus cara-cara ini dan sudah berhasil contoh yang berhasil seperti ini mahasiswa tanikimia magang 6 bulan di fitur kimia nanti dia belajar ini, ini, ini jadi ada yang mau dipelajari ini gak asal berangkat sudah jelas nanti dikonversi di dalam kampus seperti ini konversinya jadi hard skill ternyata dia melakukan ini ini dan ini nilainya itu berapa jadi soft skill dia melakukan ini ini nilainya berapa jadi ada konversinya beberapa perusahaan juga sudah menyiapkan itu BUMN yang sudah menyiapkan itu best practice nya cukup banyak terus kemanusiaan juga demikian ini bisa dibaca sendiri di slide ini atau di buku yang disiapkan oleh kementerian di BUD apa namanya bukunya tadi ini bukunya buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka silahkan kalau ada ingin tanyakan lagi itu pelaksanaan teknis kita kalau di programatika misalkan yang belajar di prodi lain dalam kampus itu kita taruh antar semester mulai semester 1, 2, 3, sampai 5 boleh karena apa belum tentu prodi lain itu yang mereka inginkan di prodi formatika itu ada di semester 5 atau semester 6 diulangi pak diulangi pak kok gak jelas ini mk yang di prodi lain itu kalau settingannya misalkan ditaruh di semester 6 oke nah misalkan di udarta itu kan kadang prodi itu ngeplot menyusun kurikulum mknya itu kan di setiap semester sedangkan semester 5 itu gak ada yang kita cari adanya di semester 1 3 atau yang lain baik kalau sekarang anaknya 100 statusnya sedang semester 6 misalnya anak ini anak angkatan 2018 misalnya ya 2018 semester 5 ya 2019 semester 5 semester 6 berarti ya semester 6 2016 berarti angkatannya atau 2019 eh 2017 2017 yang ngambil semester berapa 6 atau 2 ternyata mata kuliah yang di administrasi niaga tadi semester 3 gitu kan maksudnya ya betul gitu ya tapi ngambil mata kuliah di semester 3 ya bagi kampusnya mungkin yang beda semester tapi bagi dia kan gak masalah dia ngambil mata kuliah semester berapapun yang penting kan itu mata kuliah yang dia inginkan dan itu baru bagi dia gitu ya gak ada masalah kan disini soalnya kalau di semester 6 sini semester 6 sana itu semester 6 nya dia kan itu yang sudah canggih contohnya semester 7 kita misalnya ngomongan tentang AI itu kan setelah melakukan apa-apa semester 7 maka disini AI ada semester 7 tapi yang golongnya pemrograman kan semester 2 disini ada semester 3 nah bisa aja yang dari luar tadi yang ngambil kita yang mata kuliah semester 3 soalnya itu tergantung pada kaprodi masing-masing prodi yaitu kepengen men-share layanan mata kuliah layanan atau mata kuliah pengayaan tadi yang di semester berapa yang di-share jadi gak semua mata kuliah bisa diambil orang betul gak gak semua mata kuliah bisa diambil orang contohnya ada mata kuliah disini yang rumit misalnya bahasa data mungkin perlu bahasa data saja dulu sebelum ngambil yang lanjut karena itu bahasa data lanjut gak di-share kepada umum yang di-share adalah mata kuliah bahasa data saja itu kah yang dimaksud terjawab sudah terjawab ada lagi saya bersilakan mungkin dari kaprodi lintas teknik monggo ada yang perlu tanyakan saya nyari tadi itu tanggung jawab lembaga laboratorium masyarakat penelitian ya assalamualaikum pak salam bagus ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka belajar itu yang magang artinya ketika mahasiswa itu memilih magang kurikulum itu bukan menyediakan mata kuliah menyediakan mata kuliah yang dimagangkan permasalahnya ketika sudah di lapangan misalkan di perusahaan itu ternyata mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di tempat magang itu bagaimana proses penilaiannya apakah tetap kita melakukan konversi ataukah penilaiannya itu tetap mengacu pada tempat yang ada di magang itu Pak Agus terima kasih oke itu ini magang ini saya coba bukakan file-nya ini dari buku buku apa namanya buku saku buku panduan ini mana sih magang sebentar Pak baik desa kegiatan magang di sebuah perusahaan ini terbaca kan ya saya ulangi lagi agak gede terbaca kali ya terbaca ya terbaca kan ya halo ya udah udah oke jadi durasi magangnya itu kan tidak satu dua bulan seperti kemarin Pak kemarin-kemarin kan kalau magang itu atau praktek kerja itu cuma dua bulan nah ini perusahaan pada nggak mau sekarang ini karena cuma dua bulan itu baru ngerti tentang kerjanya apa belum bekerja eh sudah harus pulang jadi nggak ada keuntungan apapun bagi mahasiswa nggak ada keuntungan bagi yang ditempatnya kerja juga belum mendapat keuntungan nah karena itu banyak yang usul dari perusahaan itu jangan dua bulan Pak minimal ya enam bulan kalau bisa satu tahun gitu makanya di sini akhirnya program magangnya itu satu sampai dua semester harapannya nanti akan ada pengalaman yang cukup bagi mahasiswa industri juga dapat mendapat kesempatan talenta yang cocok diharapkan kalau lulus nanti bisa langsung kerja di situ jadi nggak usah rekrutmen lagi nggak usah training lagi nah karena nggak usah rekrutmen nggak usah training berarti nanti proses itu nggak ada di perusahaan itu akhirnya untung bagi perusahaannya itu pertanyaannya yang ditrainingkan kira-kira persis nggak dengan yang diajarkan di kampus selama ini nggak persis orang yang kuliah di suatu prodi begitu dia kerja di situ maka ada training lagi di situ nah trainingnya itu biasanya nggak ada hubungan dengan yang dia kuliah dulu bahkan pekerjaannya juga seringkali nggak ada hubungan dengan yang dia pelajari dulu karena itu kalau kita mencari kemiripannya yang 100% pasti sulit contohnya banyak anak pertanian bahkan anak sipil kerja di bank anak sipil kerja di bank itu ada hubungannya sih dikit-dikit misalnya untuk appraisal memperkirakan harga sebuah bangunan untuk jaminan jaminan kredit misalnya itu anak sipil ya bisa masuk ke sana tapi kira-kira apa persis dengan yang dia pelajari ya paling interseksinya 10% 20% misalnya nggak persis karena itulah di sini butuh kejelian di situ untuk pembinaan anak-anak magang ini jadi dari perusahaannya sendiri menyediakan orang atau tidak yang repot ini di situ perusahaannya itu menyediakan apa tidaknya itu dia nggak mau menyediakan orang masalahnya padahal ini butuh di dalam perusahaan itu siapa yang membimbing dia di sana karena itulah tanggung jawab dari perguranting ini menyiapkan keberangkatannya menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing masih yaitu selama magang harus ada pembimbingnya bila dimungkinkan pembimbingnya dulu yang melakukan kunjungan ke sana untuk mengetahui monitoring evaluasinya kalau bisa begitu dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian masjid selama magang nah supervisornya itu yang mesti nanti belajar kira-kira apa saja yang harus dikerjakan sehingga ketika dia selesai kita bisa tahu kira-kira apa saja yang dia akan ambil sebagai bagian dari keberhasilannya itu perusahaan magang dia akan menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan ada supervisor mentor coach yang dampingi mahasiswa itu selama magang dan memberikan hak jaminan sesuai peraturan pergunakan ada asuransi keselamatan kerja honor jangan sampai tidak dikasih honor mahasiswa harus ada honornya walaupun sedikit usahakan ada honornya sekarang ini lagi rame orang menyindir-nyindir perusahaan yang banyak memperkerjakan anak intensif atau magang terutama perusahaan startup itu banyak yang melakukan intensif dari mahasiswa ke perusahaan didi perusahaannya maju mahasiswanya tidak dapat apa-apa semuanya cuma diiming-imingi ini pengalaman ini pengalaman tapi tidak dibayar sama sekali ini disindir lagi rame harus diusahakan walaupun sedikit ada honornya maka supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa itu selama magang bersama dosen pemimpin juga memberikan penilaian jadi ada supervisor ada dosen pemimpin kira-kira rekognisinya seperti ini Pak satu SKS itu setara 2720 menit magang satu SKS nah kalau sudah dihitung SKSnya total SKSnya berapa baru dikonversikan kepada mata kuliah apa penilaian magang ini dilakukan dari dua sumber yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang saya kira ini harus kerjasama dua pihak ini kemudian nah ini dia akan bersertifikat ini dari contoh tadi disitu mana contoh tadi ya maaf saya tadi slide-nya sudah sampai sana saya lewati ini Pak contohnya ini apakah nampak di monitor sudah nampak ya jadi jumlah ini 20 SKS itu dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut baik hard skill maupun soft skill ini contohnya jadi mahasiswa kimia tadi selama di petrokimia dia belajar tentang apa saja nah ini berbutuh supervisor ini nah kalau supervisor sudah kayak gitu sudah menunjukkan dia berbutuh ini kita belajar telah belajar ini ini bentuk terstruktur atau struktur form kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditemukan oleh mahasiswa 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan saya ambil contoh ini yang dilakukan di lapangan ya ini sorry yang kan sini adalah miliknya supervisor ini yang putih atas ini kotak yang kiri bawah ini ini yang kita konversikan oleh Kaprodi atau Desenuali di mata kuliah mata kuliah di jurusan kimia itu ada fenomena transport ada mata kuliah unit operasi mata kuliah industri proses kimia ini skisnya demikian nah yang kanan ini agak mudah supervisor bisa menilai seperti ini dia sudah belajar ini pak merumuskan permasalahan keteknikan dia sudah belajar menyelesaikan permasalahan teknis di depangan sudah belajar tentang sintesa dalam bentuk desain karena enggak ada hal teknisnya kalau bisa kalau kita lihat di sini pak kayaknya enggak ada yang sifatnya itu teknis sekali berhubungan dengan informatika betul enggak enggak ada ya tapi umum sekali cuma dalam hal merumuskan masalah keteknikan dia kan bisa menggunakan konsep ER diagram dia bisa menggunakan konsep database mungkin juga ketika dia menyelesaikan permasalahan teknis ini dia pakai game atau pakai jaringan dengan komputasi awan cloud misalnya cloud computing ketika dia sintesa bisa saja dia menggunakan cloud computation tadi ini tidak dijelaskan oleh pihak supervisor magang tadi nah soft skillnya juga demikian yang pasti dia melakukan kegiatan ini tahu dari mana kan ada pemimpin dia mesti pidato lah presentasi kepada pemimpin di akhir magang kan mesti ada presentasi nah pas presentasi itu mesti dia menyampaikan ini gitu Pak setelah kita total berapa ini 3-3-4-10 2-2-2-2 berarti 20 ya 10-10-20 maka 20 tadi dikonversi ke mata kuliah seperti ini jadi pertanyaan Bapak tadi apakah nanti itu mesti sama pasti tidak sama karena yang di perusahaan itu hanya mungkin 10% saja yang mengambil dari yang kita ajarkan di dalam kampus kita kebanyakan hal lain kalau itu sah-sah saja kalau anak-anak informatika tapi magangnya di petrogimia atau di pabrik jarum Sampurna kalau di sana ya Sampurna padahal jurusannya informatika bisa saja seperti itu tapi ngawur-ngawurnya anak informatika dia pasti bisa menerapkan konsep-konsep yang bahwa informatika ini di sana anak industri juga begitu pasti dia ngerti tentang supply management rantai pasok sehingga dia dikit-dikit akan memasalahkan itu kok rantai pasoknya begini Pak harusnya kan mengikuti konsep itu begini itu namanya dia menyelesaikan permasalahan teknis ini walaupun gak keluar rantai pasok tadi selamat menikmati selamat menikmati